Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas Pascal Struik kirim kode siap perkuat Timnas Indonesia Siap-siap Sintayong antar skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 AFC dan FIFA tidak mungkin kabulkan permintaan Bahrain memindahkan Laga vs Timnas Indonesia di luar RI Begini penjelasannya Sikap asosiasi sepak bola Bahrain atau BFA yang meminta kepada AFC dan FIFA Agar pertandingan lawan Timnas Indonesia pada Maret tahun 2025 Digelar di tempat netral sungguh bikin gempar dan gemas pecinta sepak bola tanah air Turut diketahui bahwa Timnas Indonesia bakal bertindak sebagai tuan rumah menjamu Bahrain Dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret tahun 2025 mendatang Namun, belakangan ini Bahrain menyatakan tak mau bertandang ke Jakarta Karena alasan keamanan Pernyataan itu pun telah disampaikan Bahrain kepada AFC dan FIFA Soal alasan keamanan Bahrain mengaku khawatir dengan keselamatan para pemainnya jika bertandang ke Jakarta Asosiasi akan mengirimkan permintaan untuk memindahkan lokasi pertandingan dari Indonesia Untuk menjaga keamanan Tim Bahrain Karena keamanan ini adalah prioritas utama kami Tulis pernyataan resmi BFA Hal itu buntut dari hujatan masif oleh supporter Timnas Indonesia Ia melalui media sosial terhadap Bahrain dan Wasid Ahmed Alkaf Yang memimpin laga skuad Garuda versus Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 lalu Kepemimpinan Wasid Ahmed Alkaf yang dianggap berat sebelah, bias, dan tidak adil membuat supporter Timnas Indonesia kecewa serta geram Imbasnya, tak hanya Ahmed Alkaf Timnas Bahrain termasuk para pemainnya juga terkena semprot dan hujatan dari supporter skuad Garuda Salah satu kekecewaan berat Indonesia Yakni saat Wasid menambahkan menit waktu tambahan babak kedua menjadi hingga 90 plus 9 Yang menyebabkan Timnas Indonesia kemasukan gol oleh Bahrain Pertandingan pun berakhir 2-2 Terkait polemik tersebut, AFC pun sudah memberikan pernyataan resminya AFC menyatakan akan menanggapi serius kekhawatiran Bahrain tersebut AFC menganggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh Untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar Sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring Tulis pernyataan resmi AFC Dikutip Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan Tulis pernyataan resmi AFC Lantas, apakah FIFA dan AFC bakal mengabulkan permintaan Bahrain agar Laga versus Timnas Indonesia digelar di luar Indonesia Berdasarkan informasi dari dokumen regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dirilis FIFA Pada halaman 10 tertulis bahwa setiap tim yang mengundurkan diri setelah dimulainya kompetisi akan dikenakan denda Selain itu, Komite Disiplin FIFA juga bisa memberikan sanksi tambahan Seperti mendiskualifikasi tim yang mengundurkan diri tersebut dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Selanjutnya, masih dalam halaman 10 tertulis bahwa pertandingan yang tidak dimainkan atau dibatalkan Maka tim terkait bisa dikenakan sanksi oleh Komite Disiplin FIFA Pertandingan yang tidak dimainkan atau dibatalkan Kecuali dalam kasus Force Major yang diakui FIFA Dapat menyebabkan pengenaan tindakan disipliner terhadap asosiasi anggota peserta terkait oleh Komite Disiplin FIFA sesuai dengan kode disiplin FIFA Dalam kasus tersebut, Komite Disiplin FIFA juga dapat memerintahkan agar pertandingan diulang Bunyi regulasi FIFA Kemudian, jika pertandingan tidak dapat dimainkan atau dibatalkan Karena Force Major atau keadaan darurat Maka FIFA bakal mengambil kebijakannya sendiri dan harus disetujui oleh kedua tim terkait Jika asosiasi anggota yang berpartisipasi mengundurkan diri Atau jika pertandingan tidak dapat dimainkan atau dibatalkan Karena keadaan memaksa FIFA akan memutuskan masalah tersebut atas kebijakannya sendiri Dan mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu Jika pertandingan tidak dimainkan atau dibatalkan Karena keadaan memaksa Konfederasi dan kedua asosiasi anggota yang berpartisipasi Akan menyetujui resolusi yang akan disampaikan kepada dan disetujui oleh FIFA Bunyi regulasi FIFA Terkait masalah Bahrain Pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain di Jakarta Bisa saja dibatalkan atau dipindah ke tempat lain Asalkan dengan alasan Force Major Ada pun alasan Force Major yang dimaksud itu Seperti terjadinya bencana alam Konflik peperangan Ancaman teroris Dan lainnya Sementara Alasan Bahrain tidak mau main di Jakarta Karena takut dengan ancaman netizen Indonesia Tidak masuk dalam bagian Force Major Atau keadaan darurat tersebut Oleh karena itu Seharusnya FIFA dan AFC Tidak mungkin mengabulkan permintaan Bahrain tersebut Selain itu Dalam dokumen regulasi itu juga pada halaman 22 Tertulis bahwa dalam keadaan Luar biasa FIFA dan Konfederasi Terkait bisa mempertimbangkan Memindahkan lokasi pertandingan Namun Pemindahan lokasi pertandingan itu Masih di negara tuan rumah yang sama Dalam keadaan luar biasa FIFA dan Konfederasi terkait dapat mempertimbangkan tempat alternatif Yang akan berlokasi di negara tuan rumah yang sama Konfederasi dan asosiasi tuan rumah harus diberitahu tentang rencana perjalanan asosiasi tamu Setidaknya satu minggu sebelumnya Dan asosiasi tamu harus membuat ketentuan untuk mendapatkan visa Bunyi regulasi FIFA Dalam keadaan luar biasa FIFA dan Konfederasi terkait dapat mempertimbangkan tempat alternatif Yang akan berlokasi di negara tuan rumah yang sama Konfederasi dan asosiasi tuan rumah harus diberitahu tentang rencana perjalanan asosiasi tamu Setidaknya satu minggu sebelumnya Dan asosiasi tamu harus membuat ketentuan untuk mendapatkan visa Bunyi regulasi FIFA Artinya Meskipun seandainya FIFA dan AFC menganggap alasan Bahrain tak mau main di Jakarta itu sebuah Keadaan luar biasa Maka sesuai aturan FIFA bisa memindahkan lokasi pertandingan Tetapi masih di wilayah Indonesia Back Leeds United Pascal Struik kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia Di akun Instagram penyerang Leeds United Joel Piru Pascal Struik menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia Sementara di unggahan Pascal Struik Gantian Joel Piru yang meninggalkan komentar Ia menulis Indonesia is calling Atau Indonesia memanggil Pascal Struik Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme Mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia Namun masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Miss Hilges melakukan hal serupa Dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia Jika Pascal Struik bersedia menjadi WNI Betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia Dalam pola 3, 4, 3 racikan Sintayong Back yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai back tengah sebelah kiri Back 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Miss Hilges dan Jay Izes di jantung pertahanan timnas Indonesia Sebelumnya, podcaster asal Belanda, Denny Van Laar Juga mengatakan Pascal Struik berpotensi membela timnas Indonesia Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan Pascal Struik diizinkan bermain untuk Indonesia Dia adalah pemain yang luar biasa Kata Denny Van Laar Mengutip dari Youtube Voetbal Primur Jika Pascal Struik tiba di Indonesia pada November tahun 2024 Untuk menjalani proses naturalisasi Back bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia Di empat laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sebut saja saat tandang ke markas Australia Tanggal 20 Maret tahun 2025 Menjamu Bahlan Tanggal 25 Maret tahun 2025 Kedatangan China Tanggal 5 Juni tahun 2025 Dan bermain di kandang Jepang Tanggal 10 Juni tahun 2025 Kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 Selain Pascal Struik Beredar kabar sosok Hai Rory Edewal Dan Ole Romeni terus diburu PSSI Karena itu Menarik menganti siapa pemain ternama selanjutnya Yang bergabung dengan timnas Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Comment, like and sabre Agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih tumba di video selanjutnya